Dari anak muda, mereka masuk dengan halus, namun kemudian tiba-tiba kita terjerat. Hati-hati. Dengan berbagai macam langkah yang telah dilakukan, Alhamdulillah pada saat situasi negara-negara lain, Bapak Yusratan, Lantuan Tanah, Lantuan Bareskrim, Lantuan Serena, tentunya, kemudian menjadi suram. Hati-hati dengan pola-pola orang-orang yang kemudian berusaha untuk menyebarkan di lingkungan sekitarnya untuk kemudian bisa terjerat dengan masalah narkoba. Karena caranya memang menyesuaikan, menyesuaikan dengan model-model hobi dari anak muda, mereka masuk dengan halus, namun kemudian tiba-tiba kita terjerat. Hati-hati. Kemudian masalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme, ini juga menjadi masalah bersama. Kenapa saya sampaikan demikian yang dihadapi hampir di semua negara, dan khususnya Indonesia. Kenapa? Mereka senang sekali menggunakan doktrin-doktrin teroris ini dengan menumpang di agama tertentu. Di negara yang ada teman kita yang kemudian merubah kebiasaannya, tolong diikuti, diingetin ada masalah apa, apakah ada masalah keluarga ataukah ada masalah pribadi. Yang lebih berbahaya sekarang, kelompok teroris ini bergambung dengan jaringan narkoba. Dikenal di dunia dengan nama narkoterorism. Jadi ini yang terjadi. Dan ini yang sedang kita hadapi saat ini di Indonesia. Oleh karena itu, saya selalu berpesan bagaimana adik-adik terus mendorong untuk menumbuhkan, mempersiapkan diri menjadi SDM-SDM yang unggul. Ada buku dari salah satu profesor dari Stanford University, Beliau membuat dua teori, yaitu terkait dengan masalah mindset, ada fixed mindset dan growth mindset. Ada yang memiliki pandangan bahwa yang namanya kepintaran itu dibawa sejak lahir. Jadi orang itu pinter itu karena lahir. Sementara sebaliknya, yang growth mindset, kepintaran tersebut bisa dikembangkan. Dan saya meyakini bahwa teori yang benar adalah yang kanan, yang growth mindset, bukan fixed mindset. Jadi saya kira ini yang terus-terus adik-adik kembangkan. Jangan menyerah, jangan gentar. Tantangan harus dihadapi, jangan dihindari. Karena begitu adik-adik mampu menghadapi tantangan, maka kalian akan naik kelas. Naik serata, naik level. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV.